Intro Pada tanggal 10 Juli 1973 sekitar pukul 1.30 siang seorang gadis muda menyewa truk jenis RN atau Riklinak Latni dalam bahasa Ceko atau Fast Freight dalam bahasa Inggris lalu mengendarainya berputar-putar selama sekitar 30 menit di sekitar Halted Tramp, di jalan Defender of the Peace atau Pembela Perdamaian, di depan lapangan Schroesmeyer tempat banyak orang sibuk menunggu tram Sekarang jalan Pembela Perdamaian itu sudah diganti menjadi jalan Milada Horakova diambil dari nama seorang pahlawan wanita Ceko yang mati digantung pada 27 Juni 1950 Gadis muda itu kemudian mengemudikan truknya dengan kecepatan tinggi membelok dengan keras ke trotoar dan menabrak kerumunan orang tersebut ketika sekitar 25 orang telah berkumpul di halte tram itu jeritan memenuhi udara mayat berjejer di jalanan truk itu berhenti dengan sendirinya setelah menabrak dan seorang pria datang untuk mencoba membantu gadis itu yang masih mengoperasikan kendaraannya karena dia kira gadis itu kehilangan kendali karena masalah mekanis namun polisi menghentikannya dan mengambil alih lalu berteriak pada gadis itu ya Tuhan kamu tidur ya saat mengemudi dengan acu tak acu gadis itu menjawab oh tidak saya tidak tidur dan remnya baik-baik saja saya melakukannya dengan sengaja untuk membalas dendam pada orang-orang dan masyarakat atas cara mereka memperlakukan saya di sepanjang hidup saya katanya mendengar itu membuat masyarakat bingung, heran, dan kaget gadis ini sombong dan terkutuk mengambil nyawa orang sesuka hati sikap apatis berubah menjadi kemarahan cepat kilat polisi mengambil identitas gadis itu sebagai Olga Hepnarofa 22 tahun dan berteriak kepada rekannya cepat bawa gadis ini orang akan menyiksanya nanti apa yang sebenarnya terjadi? akibat insiden itu 6 orang luka parah sementara 6 lainnya luka ringan 3 orang meninggal di tempat 2 lagi meninggal keesokan harinya dan 3 lagi meninggal beberapa hari kemudian para korban yang malang itu rata-rata berusia antara 60 hingga 79 tahun pelaku disebut oleh pihak berwenang sebagai Olga Hepnarofa seorang wanita muda berusia 22 tahun siapa sebenarnya Olga Hepnarofa? mengapa dia bertindak seperti itu? Olga Hepnarofa lahir pada 30 Juni 1951 di Pankrat, Praha, Cekoslawakia dia adalah anak bungsu dari dua bersaudara yang lahir dari keluarga kelas menengah dari pasangan dokter gigi Anna Hepnarofa dan pegawai bank Antonin Hepnar Eva kakak kandungnya lahir pada tahun 1949 oke, bagi kamu yang udah pikun, gak inget, atau bahkan gak tau negara Cekoslawakia bubar secara damai pada tahun 1993 mengakibatkan terciptanya dua negara terpisah Republik Ceko dengan Praha sebagai ibu kotanya dan Republik Slovakia dengan Bratislava sebagai ibu kotanya Olga adalah seorang anak biasa dan kecerdasannya rata-rata prestasi sekolahnya cukup baik namun suatu ketika dia diintimidasi di sekolahnya sehingga peristiwa itu membuatnya mulai mengalami gangguan mental berupa ketidakmampuan berkomunikasi dengan orang lain yang mengganggu aktivitas dan kepribadiannya akibatnya Olga dicurigai memiliki gejala sindrom Asperger Sindrom Asperger adalah salah satu gejala otisme di mana para penderitanya memiliki kesulitan dalam berkomunikasi dengan lingkungannya sehingga kurang begitu diterima terlepas dari kenyataan bahwa sindrom ini pertama kali ditemukan oleh Dr. Austria Hans Asperger pada tahun 1944 namun baru pada tahun 1980-an mulai mendapatkan penelitian ekstensif dan pengakuan profesional Sindrom Asperger bagaimanapun bukanlah gangguan mental anak-anak yang mengalami sindrom ini membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari orang-orang di sekitarnya sekalipun orang dengan sindrom ini terlalu kaku untuk mengungkapkan tuntutannya jika orang tua menerima atau mengabaikan keberadaannya anak tersebut mungkin merasa tertekan dan bahkan sangat stres oke menurut Eva saudara perempuannya sikap keras kepala Olga dan kurangnya perhatiannya terhadap orang lain menyebabkan ayahnya bersifat keras terhadap dirinya pernah memukuli Olga dengan kejam hmm banyak anak-anak yang seperti itu ya yang membuat dan memotivasi orang tua mendidik mereka menggunakan kekuatan fisik terutama Olga si bungsu yang sudah terbiasa dimanja hal yang paling penting bapak ibu menghindari memukul kepala pukul aja pantatnya ya oke berbeda dengan anak ibunya dengan penuh kasih sayang dia menyatakan bahwa Olga dibesarkan dalam keluarga biasa di setiap rumah pasti akan ada pertengkaran jadi kalaupun ada itu masih wajar seperti Eva Olga memiliki semua yang dia butuhkan di rumah tapi sepertinya dia tidak mau menerimanya dari kami saya tidak tahu mengapa mungkin semua itu adalah kesalahan saya karena saya berhenti mempertanyakan itu dan akibatnya dia semakin menjauh dari kami tambah anak dampak psikologis dari gangguan kejiwaan yang diderita Olga berakibat fatal antara lain saat berumur 13 tahun pada tahun 1964 dia mencoba bunuh diri dengan obat sehingga dia overdosis dan akhirnya harus dirawat selama setahun di rumah sakit jiwa anak di desa Oparani di Sriktabor wilayah Bohemia Selatan para dokter tidak dapat mendiagnosis masalahnya sepenuhnya dia memiliki berbagai sifat tidak sehat seperti kecanduan nikotin, terlepas, muntah, dan sikap apatis namun salah satu psikiater mendiagnosisnya dengan skizofrenia skizofrenia adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan gangguan proses berpikir dan tanggapan emosi yang lemah keadaan ini pada umumnya diejawantahkan dalam bentuk halusinasi pendengaran paranoia atau waham yang ganjil atau cara berbicara dan berpikir yang kacau dan disertai dengan disfungsi sosial dan pekerjaan yang signifikan pada 3 Juli 1966 Olga keluar dari rumah sakit jiwa atas permintaan ibunya beberapa bulan setelah keluar dari rumah sakit jiwa Olga bekerja di berbagai bidang pekerjaan namun selalu dipecat atau mengundurkan diri karena tidak sesuai dengan lingkungan kerjanya setelah itu Olga kembali ke peraha ke rumah orang tuanya dan hadiah dari ibunya dia kursus belajar mengendarai mobil sehingga dia mempunyai SIM pada suatu hari tanggal 6 Agustus 1970 di malam hari setelah naik taksi Olga berjalan kaki mendatangi sebuah wisma warisan ayah Olga yang digunakan keluarganya untuk rekreasi di sebuah lahan pertanian di desa Zabrodi di distrik Nacot, wilayah Radek, Kralok lalu keesokan harinya pada pagi hari tanggal 7 Agustus 1970 dengan sebotol bensin Olga membakar pintu ruang tamu wisma tersebut dengan harapan agar api tersebut merambat ke loteng jerami dan akan meluluh lantakan wisma keseluruhan Olga tidak mengetahui bahwa saudaranya Eva dan suaminya termasuk yang tidur di sana bersama dua orang penyewa sepasang lansia berumur di atas 75 tahun mereka terbangun dan suami Eva berhasil memadamkan api tepat waktu lalu pada tahun 1971 Olga membeli sebuah kabin prefabrikasi kecil ukuran 3x3 meter semacam gazebo di koloni perkebun Pot Brenkau di Praha 6 kemudian dibawanya ke desa Olesko di distrik Praha Barat wilayah Bohemia Tengah untuk dia tinggali dia membutuhkan suasana pedesaan ayah Olga dan saudaranya Eva pasrah dengan keputusan Olga untuk hidup sendiri sedangkan ibu Olga Ana siap mendukung putri mereka yang ingin meninggalkan mereka dengan tangan terbuka hubungan Olga dengan keluarganya semakin jauh setelah dia pindah pada 7 Agustus 1972 setelah mendapat SIM Olga mulai bekerja sebagai supir truk penyiram di Praska Komunikace di kota Jaelov distrik Decin wilayah Ustinat Labem karena Olga membutuhkan waktu untuk melakukan perjalanan dari rumahnya di Olesko ke Jaelov tempat perusahaan angkutan truknya berada majikanya menyediakan tempat tinggal untuknya di asrama perusahaan mereka di gedung Penzion Malisike di Praha 10 di Malisike Praha pada 11 Januari 1973 Olga pindah dan tinggal di kamar 502 kompleks asrama itu dikenal sebagai bubble pada 1990-an Penzion Malisike berfungsi sebagai Svofodarna atau rumah bujangan itu dibangun pada tahun 1966 dan mulai digunakan pada tahun 1971 kemudian direnovasi menjadi kompleks apartemen untuk pemula dan retreat yang mencakup unit pelatihan untuk pengguna kursi roda bangunan tersebut menampung asrama untuk pekerja asing pada tahun 2013 sementara itu tidak ada tindakan hukum yang diambil terhadap tindakan Olga yang membakar Wisma orang tuanya pada tahun 1970 Olga mengungkapkan kepada peskiater yang merawatnya pada 1973 bahwa Wisma tersebut telah menyebabkan perselisihan keuangan antara orang tuanya sejak pindah ke asrama Penzion Malisike tekad Olga untuk membalas dendam pada masyarakat semakin kuat motivasi persis Olga untuk melakukan ini adalah sebuah misteri dia mungkin terpengaruh oleh pemicunya karena dia menderita skizofrenia dan sindrom Asperger kondisi yang tidak dikenali dengan baik meskipun penyakitnya tidak termasuk dalam kategori penyakit mental tetapi keduanya masih terkait dengan masalah kejiwaan dan sejarah Olga sebagai orang yang telah menghabiskan satu tahun sebagai pasien di rumah sakit jiwa tidak sepenuhnya mengesampingkan kemungkinan bahwa dia berurusan dengan penyakit jiwa dia dibebaskan dari rumah sakit jiwa atas permintaan ibunya bukan karena keputusan rumah sakit dia mungkin belum sepenuhnya sembuh Olga menganggap semua orang di dunia menentangnya dan bersikap buruk padanya ketika pernah dia diserang di jalan tidak ada orang yang membantunya akibatnya dia menjadi termotivasi untuk membunuh sebanyak mungkin orang sebagai pembalasan atas perlakuan mereka terhadap dirinya hmmm, lihat? seseorang yang waras tidak akan berperilaku seperti itu toh masuk lagi masih edan, kata warkop sebelum pindah ke Jailov Olga tinggal sendirian di sebuah pondok yang jauh dari hidup pikup kota besar dan sering mendengar suara-suara menurut sebuah sumber selain itu, salah satu faktor utama yang membantu keberhasilan strategi balas dendamnya adalah pekerjaannya sebagai seorang supir truk jika dikatakan Olga sering mendengarkan suara-suara yaitu adalah salah satu gejala skizofrenia penyakit Olga diperparah dengan fakta bahwa dia tinggal sendirian di sebuah kabin konon di tepi danau, sungai atau sejenisnya tanpa keluarga atau teman untuk berbagi tentu saja dia berbicara dengan iblis yang paling senang sama orang yang suka melamun Olga pasti sering melamun, supasti kejahatan Olga ini kan dibuat film pada tahun 2016 berjudul I, Olga Hepnarurva dibintangi oleh aktris Polandia, Maikalina Olezanska sebagai Olga Hepnarurva diproduksi bersama oleh Republik Ceko, Polandia, Slovakia, dan Perancis di dalamnya dijelaskan bahwa hasrat seksual Olga berkembang saat dia tinggal sendirian di kabinnya membuatnya berhubungan seks dengan pria dan wanita Tuh kan? Olga digambarkan oleh Peter Kasda dan Thomas Wainwright sebagai lesbian terisolir yang merokok terus-menerus, murung, dan sedih secara seksual dia akhirnya meninggalkan keluarganya yang dia benci untuk menjalani kehidupan semiliar di kabin kayu yang terpencil Si? Ya, menjadi lesbian karena sering ngobrol sama iblis Parah kan? Oke, kita lanjut Demi melampiaskan amarannya dan memenuhi keinginannya untuk membunuh orang sebanyak-banyaknya Olga berinisiatif meledakan kereta api atau menaruh bom di ruangan yang penuh dengan orang Setelah melakukannya, dia memutuskan untuk tidak bunuh diri karena dia ingin dikenang jika tujuannya membunuh sebanyak mungkin orang berhasil Kemudian rencana lain adalah melakukan penembakan masal dengan senjata otomatis di lapangan Wencesles salah satu alun-alun kota utama dan pusat komunitas bisnis dan budaya di kota baru Praha yang padat dengan orang Jadi dia kemudian mengikuti kelas menembak di Swazam organisasi paramiliter terbesar di Cekoswakia Komunis meskipun kegiatannya lebih mirip dengan gerakan pramuka daripada kegiatan paramiliter Namun karena dia pikir senjata seperti itu sulit didapat dan dia khawatir dia akan segera terbunuh jadi dia meninggalkan rencana itu Akhirnya, Olga memilih menggunakan kendaraan sebagai senjatanya Sebelum melakukan aksinya, pada 7 Juni 1973 Olga menulis dua surat yang ditujukan kepada dua surat kabar yang intinya menjelaskan rencananya membunuh banyak orang dengan menabarkan kendaraan Namun, surat tersebut diterima oleh masing-masing surat kabar dua hari setelah kejadian karena sistem pos yang lambat Hmm, katanya mau bunuh orang kok pakai pengumuman Jika surat itu sudah diterima sebelum kejadian tentu aksinya akan gagal dong Pasti polisi akan menangkapnya Aksinya bisa sukseskan berkat pos yang lambat, betul? Gimana sih? Pada tanggal 9 Juli 1973 dia melihat sekali lagi kabinnya di Olesko sebelum menjualnya dan membeli sebuah traban Dia sangat mengagumi mobil itu sehingga dengan sedih dia harus mengucapkan selamat tinggal pada mobil itu Pada 10 Juni 1973 Olga menjalankan rencananya Dia ditangkap pada hari yang sama dan dipenjarakan di Plankrack Olga diperiksa oleh psikolog penjara saat dia ditahan tetapi dia tidak dapat menentukan apakah Olga gila secara hukum Ketika diinterogasi oleh wartawan saat berada di dalam penjara Olga menyatakan bahwa dia menerima hukuman mati dan tidak takut dengan itu Persidangannya berlangsung 6 hari dari 2 April sampai 6 April 1974 Olga diadili di pengadilan kota di Praha Dia diwakili oleh seorang pengacara berpengalaman tetapi dia menolak untuk bekerja sama dengannya Olga bersekeras bahwa dia waras Selama persidangannya Olga menegaskan bahwa dia melakukan pembunuhan itu dengan sengaja dan menyatakan bahwa itu bukan karena penyakit mentalnya itu karena masyarakat meninggalkannya tidak peduli padanya Pengacara Olga terus berusaha mengatakan bahwa dia menderita skizofrenia tetapi dia terus menyangkalnya Olga tidak menunjukkan rasa penyesalan atas tindakannya bahkan merasa lega dan puas mengetahui bahwa dia berhasil dalam melakukan aksinya Pengadilan memutuskan dia memiliki gangguan kepribadian tetapi cukup waras untuk bertanggung jawab atas tindakannya Pada 6 April 1974 dia dinyatakan bersalah atas 8 pembunuhan dan dijatuhi hukuman mati dengan digantung Ibunya mengajukan banding ke pengadilan tinggi dan mahkamah agung Ceko tetapi ditolak dan hukumannya dikonfirmasi pada 24 Juni 1974 dan pada 5 September 1974 tindakan tersebut dikualifikasikan sebagai tindakan yang membahayakan publik sehingga menegaskan hukuman yang sama yaitu hukuman mati Pada tanggal 3 Maret 1975 Praial Menteri Lubomir Strogal menolak memberi Olga pengampunan Begitu pula Gustav Husak Presiden Republik Sosialis Cekoslovakia menolak permohonan ibu Olga pengampunan bagi anaknya Eksekusi ditetapkan pada 12 Maret 9 hari kemudian Akhirnya pada 12 Maret 1975 Olga digantung di penjara Pankrak Dia adalah wanita terakhir yang digantung di Cekoslovakia Terlepas dari apa yang dia katakan kepada wartawan sebelumnya ketika saatnya tiba dia dilaporkan sangat takut mati Penulis Ceko terkenal Bohumil Rabal mewancarai Al Gojo Pankrak beberapa tahun kemudian dan Al Gojo itu mengklaim bahwa ketika tiba waktunya untuk dia mati Olga menjadi histeris, muntah-muntah dan berteriak histeris memohon untuk hidupnya Al Gojo mengklaim bahwa insiden itu menghancurkannya dan membuatnya sangat membenci pekerjaannya Oke, sampai jumpa di cerita lain Terima kasih